ada koral namanya jamur itu jamur itu masuk apa tuh? keluarga apa tuh? dia tuh bisa nempel dimana aja oh gitu kalo misalnya karang otak kan dia ada karangnya berarti ini bisa tergolong pemula juga dong berarti? jamur iya jamur memang koral pemula cuman kalo dibandingin otak sama jamur jamur jauh lebih gampang nah kalo perawatan hariannya gimana? nah terus kalo selain nitrat sama pospat apalagi nih? trik-triknya hai semuanya sebelum kita lanjut pastikan kalian klik tombol subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian terima kasih halo guys balik lagi sama gue Ivo di Java Pet & Company kali ini gue bareng sama Koko Konto akhirnya manusia yang paling susah dicari di java normal juga eh kan? boong eh boong mana lu nyari lu susah banget lu siapa hari gue ada kalo disini boong banget lu jadi kita lagi di peace room lagi kita lagi mau nanya kalo kemarin bahas otak sekarang kita mau bahas jamur bos lu gatau kan materinya mau apa kan? jamur jamur jamur-jamuran jadi ada koral namanya jamur itu jamur itu masuk apa tuh? keluarga apa tuh? jamur itu keluarga softies 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 tuh bedanya maksudnya apa softies? kalo softies itu dia itu gak ada karangnya ga ada karangnya jadi kayak dia tuh bisa nempel dimana aja oh gitu kalo misalnya karang otak kan dia ada karangnya oke bunga karang kan oh jadi dia dia bunga karang lah kalo jamur itu dia itu kadang suka terbang dia nempel dimana nah dia bisa nempel kayak jenis roja itu dia gak punya batu jamur juga gak punya batu jadi dia bisa nempel dimana aja kadang kalo misalnya dia udah terlalu dempet nih dia kadang suka terbang biasanya jamur suka terbang nempel kemana gitu nempel kemana buat dia bisa gede lagi oke 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 ibaratnya kayak lumut dong iya kan lumut begitu gak kepake batu dia menempel dimana aja iya betul berarti dia bisa nempel di karang-karang mati gitu bisa? bisa oh ditempel di lem atau? gak gak nempel sendiri kadang kita biasanya kalo dulu nih kalo ada jamur yang lepas biasanya kita suka karetin atau pake benang lah kita ikut pake benang terus kita tutup pake tisu nanti tunggu 3-2 hari dia udah nempel tuh kita lepas kemos bener-bener kemos iya 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 oh gitu kemos nah jadi kalo tingkat kesulitannya gimana nih? jamur adalah salah satu yang paling gampang kemarin supan bilang otak gampang sekarang gampang semuanya gampang aja bos jualannya ya kalo buat supan sih kayaknya semuanya gampang kalo sama otak tingkat kesulitannya gimana? biar rese lah pokoknya biar kasar berbeli semua dia bilang gampang ya? iya pokoknya dia rese lah kalo sama otak tingkat kesulitannya? sulitan otak sebetulnya sulitan otak? sulitan otak cuman kalo ya supan kan udah biasa jadi dia ya buat dia mah udah gampang lah gampang lah cuman kalo dibandingin otak sama jamur jamur jauh lebih gampang oh berarti? kalo otak dia butuh semua jenis otak dia butuh untuk fotositesis dia butuh cahaya yang bagus berarti kalo jamur posisioningnya bebas nih? sebetulnya jamur itu kebanyakan kalo di habitatnya laut dangkal airnya agak kotor laut dangkal disitu pasti banyak jamur parah berarti harus kenceng dong? engga juga sih engga juga? engga juga kalo zoa iya butuh kalo jamur engga biasanya jamur sama zoa itu satu level lah tempatnya oke cuman kalo zoa itu dia butuh cahaya oh berarti ini? cahayanya butuh cahaya kuat butuh cahaya kuat ya berarti ya? iya nah kalo misalnya dia ga dapet cahaya kuat apa yang kejadian nih? bentuknya kayak trompet hahaha ngejar cahaya ngejar cahaya kalo zoa jadi panjang-panjang kalo jamur jadi kayak trompet oh jadi trompet jadi panjang-panjang nih jadi butuh cahayanya cukup panjang ya? cukup kuat cukup kuat nah kalo perawatan hariannya dimana? yang penting kasih makan harus ada pospat sama nitrat lah pospat sama nitrat ya direct feeding boleh mau diguyur juga boleh oh gitu jangan terlalu ribet lah kalo jamur nah sebenernya yang pertanyaan gua bodohnya ya direct feeding sama diguyur itu lebih efektif yang mana sih? sebenernya kalo lu mau direct feeding itu ya dia kan akan dapet langsung fokus nih sebenernya fokus dia langsung dapet tuh biasanya jamur tuh langsung gini tuh nah kalo misalnya diguyur paling cuman nempel-nempel aja kan di sekitarnya kalo mau direct feeding biasanya takutnya kalo direct feeding keasikan akhirnya kita lupa nih kita udah kasih makan berapa banyak biasanya takutnya swing parameter oh karena feedingnya kebanyakan karena terlalu enjoy terlalu asik ya gua dulu begitu jadinya crash? jadinya nitrat ku tinggi banget ngejar warna-warna yang cerah gitu akhirnya susah karena nitratnya tinggi maunya merah semua kora-kora nya cenderung gelap oh malah direct feeding itu kalo lu gak teliti gak telaten hati-hati jangan terlalu banyak mungkin kita takarannya satu hari misalnya 50 mili untuk guyur nah 50 mili ini kita bisa buat pelan-pelan di direct feeding jangan ditambah oh misalnya ada yang belum dapet yaudahlah biarin aja lah yaudahlah gue dapet dari sirkulasi airnya iya nah kayak gitu kalau gue dulu kan gitu udah 50 mili nih lah baru habis ini udah habis nambah lagi akhirnya wah tapi kayaknya kejadian itu pasti sering kejadian tuh di pemain-pemain baru tuh pasti pasti ya kan karena dia kasihkan kasih makan kan iya nah terus kalo selain nitrat sama pospat apa lagi nih? apa ya? cahaya sih cahaya dia butuh kuat terus flow nya gak terlalu kuat gak terlalu kenceng gak butuh kenceng gak butuh kenceng tapi kalo dikasih kenceng tenang aja takutnya terbang oh iya kan dia ngikep ya tapi kan flow nya di air laut itu rata-rata minta 10 kali tapi kalo di habitannya dia kan gak terlalu kayak teruntungan habitannya dia dulu nih maksud gue gini kalo kita biasanya main di aquarium kan flow nya pasti kita bikin 10 kali oh iya 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 kalo flow nya iya ya cuman kan kita bisa pisah apa kita pencari nih gak fokus di satu kiri oh sebuah arusnya dia arusnya dia tuh jangan terlalu kuat kayak di dorong sama wave maker tuh jamur gak duka oh gitu jadi pompanya tetep 10 kali tapi pipanya kita capang cabang lah ya ya arusnya slow aja pipanya kita capang cabang biar gak itu berarti ini bisa tergolong pemula juga dong berarti? jamur jamur ya jamur memang coral pemula kalo range harga range nya aja bos waduh kalo range harga kayaknya masukan range harga berapa? sama ahlinya range harga jamur range kisaran kisaran soalnya jamur tuh banyak banget jenisnya dari ratusan sampai termahal? jutaan termahal jutaan jutaan yang mana tuh? ratusan yang mana? biar kita bisa tau nanti kalo orang kesini udah siapin hitnya nih ini ratusan ini ratusan ini ratusan ini jutaan yang? yang atas ini jutaan bedanya nih apa tuh? jenis jenis jenisnya ini kan bounce mushroom bounce mushroom pasti lebih mahal lah apalagi kalo warna-warnanya yang udah bounce yang kecing gini iya kalo bounce mushroom kan warnanya paling murah tuh yang putih yang hijau iya yang hijau murah ini hijau gini murah iya cuman kalo udah orange apalagi ada yang rainbow bounce nya ini kayak gini kan warna bounce nya udah aneh nih tapi jenisnya sama ya? iya redaktis ini sama nih redaktis juga berarti tergantung dari warna ya? ini mahali ini mahali nah itu karena jarang balonnya balonnya udah kaya gue bicara nih? ini balonnya udah kaya ini nih balonnya aja balonnya udah kaya ijo kayak ini ya sebut aja gak apa-apa kan? kayak ini biji kuda ini mahali berarti ya? iya karena aneh aja sih maksudnya semua coral kan unik ya? cuman kalo ada sesuatu yang jauh lebih unik kan sama kayak gini kan ada kayak short body iya lah platinum, malbino iya 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 kayak gitu lah ini cukup mahal berarti? cukup rare nya yang bikin dia tuh jadi kaya ini jadi buat para viewer nih ya kan yang mau nyari ini cuma ada berapa nih? yang rare? dua ya? ya menurut gue itu yang paling rare karena balonnya bisa segitu ya gue gak pernah ngeliat jamur balonnya yang biasa kaya gimana? ya biasa kaya ijo gini nih yang ijo ini yang orange gini oke dari ijo kaya gini bisa gak gue bikin jadi kaya gini? itu gue gak tau penyakit kelainan genetik atau ada sesuatu yang bisa bikin ngerangsang dia jadi bisa kapan? sebesar itu gue gak ngerti juga sih kalo misalnya dari yang kaya gini jadi kaya gini di progress kayaknya sih belum tentu ya? bisa belum tentu juga ada sih caranya dulu pernah gue coba dibolongin hah? boncet tuh pake jaruk tapi jadinya jelek jadinya jelek jadinya jelek kan? iya aturannya kan bulat nah ntar jadinya tuh gak beraturan kayak brenjol-brenjol yang gitu ooooh tapi jadi gede gitu? iya disopet tusuk itu gede nya karena infeksi itu hahaha kok kaki sepertinya di pencet ada nananya gitu hahaha jadinya 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 gitu jadinya gitu bisa cuman menurut gue gak sih mending ngikutin udah lami-lami aja lah ya kalo lo lagi dapet yang bagus ya udah bagus kalo yang ini ya jadinya 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 dengan baik aja lah tapi kalo bons begini biar lebih bubble-nya lebih cepet gede biasanya emang sering di daerah rek aja oh gue juga di daerah rek aja sama nitratnya ada sepuluan disini ya kalo jamur maunya emang nitratnya dia agak kotor lah airnya lah oh gitu agak tinggi ya agak tinggi nah ini berarti kita kalo yang lagi rare item ini ya ini buat para netizen ini cuman punya satu ya kita disini ya menurut gue dia karena gue juga gak pernah liat ada balon sebesar itu ini rekomendasi dari ini Coco Ponto yang ini ini lu keliara apa lu jual ini ntar jadinya nih? kalo ada yang mau silahkan kita jual semua kok gak ada yang disimpen-simpen ada yang disimpen-simpen bener nih ntar lu punya ke depan lagi lu hehehe kalo udah di depan itu kan ya jangan di jual lah hehehe depan keliaraan gue lah gue selama belum pindah ke depan jadi ini masih available masih bisa dibeli ini jamur juga nih? jamur 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 ini jenisnya beda jenisnya beda ini jawbreaker nah oke jamur jenisnya ada berapa nih? aduh gila yang kita punya aja ini ada jawbreaker ada rodaktis terus ada apa lagi ya ini ada jamur semangka gue dulu ngomong jamur semangka sih ini oh ini ini yang merah jamur semangka jamur semangka terus ada jamur juga nih? ini ricordea ini impor oh impor ini impor ini ricordea ini ricordea nya bagus-bagus banget gila ini bagus cuma buat jualan atau beneran bagus nih bos? serius bagus? oh serius bagus gua soalnya gak ngerti gua mau di begu-beguin juga gua mau iya-iya aja jamur ada banyak banget jenisnya oke kalo yang tingkat kesulitannya beda-beda gak dari jamur-jamur ini? hampir semuanya sama kalo jamur perawatannya sama? kecuali ini ya yang agak susah itu jamur yuma nah kalo perawatannya beda gak? atau susahannya mana? atau sama? perawatannya sih hampir sama sih perawatannya hampir sama jamur itu tergolong gampang oh gampang cuma ada beberapa ya kayak yuma itu ricordea itu memang ada perhatian khusus karena yuma itu ada yang laut dalam juga ada yang pengennya dingin cahayanya gak terlalu kuat itu ada oke kalo ini kalo ini kan rata-rata habitatnya di perairan dakal nih nah sama ini nih gua gua masuk ke fishroom itu selalu berbeda sama ya di galeri kenapa di fishroom ini aquariumnya ini ceper-ceper nih? sebenernya biar enak ngeliatnya kalo lu aquariumnya tinggi kan lu ngeliatnya nanti terlalu tinggi gak dari atas gitu loh oh ya kan? tapi gak ada untuk coral ini harus ceper atau ngejar lampunya biar parnya tinggi di ceper makanya kita ada beberapa ini kita ada beberapa tank iya jadi memang kita bedain kalo ada ada coral-coral yang dia butuh cahayanya dia lebih kuat kita pindahin disana lampunya lebih banyak lebih disana oke ini juga banyak nih satu iya tapi parnya parnya tinggian disana dan arusnya juga kita bikin supaya dia lebih banyak lebih kuat arusnya nah kalo buat pelihara ini nih ya kan kalo ini kita lampunya banyak ya kalo misalnya cuma netigen nih pengen lampunya cuma satu rekomendasi lampunya apa nih? karena aku hari ini orang beda-beda nih ada yang kecil ada yang gede kalo lampunya nih rekomendasi lampunya buat biar cakep-cakep begini nih sebenernya lampu gua suka kalo buat pemula itu Spectra Aquanite V3 tuh gua suka V3? V3 oke terus V2 juga gua suka oke Spectra Aquanite V2 sama Luminos Luminos oke Luminos oke nah kalo mau yang lebih murah ini gua suka nih Spectra Spectra yang B Spectra bar yang B series ya B series itu parnya kuat terus harganya harganya ekonomis ekonomis panjang cuman gak enaknya dia gak bisa set sunset sunrise warna dia cuman on off aja tapi oke lah kalo cuman ya hasilnya ya kayak ya disini kan kita pake juga nih hampir semua kan kita pake Spectra yang B series ya gua suka oke jadi ini rekomen ya buat pemula ya rekomen banget rekomen banget jamur oke kalo yang jenisnya yang rare lagi gua ulangin lagi ini kita punya jenisnya namanya Bubble Mushroom Bubble Mushroom oh Bubble Mushroom itu apa tadi produktis produktis kameramen gua pinter nih kaji pinternya loh kalau harga berapa ini Van yang aneh ini gak mahal di atas 1 di bawah 1 ya di atas 1 di atas 1 gak mahal lu di atas 1 murah nih ini murah gak usah gak usah gak usah pokoknya murah harga murah harga murah harga bersahabat kalo Coral Foodnya rekomendasi AB Plus kita pake AB Plus selalu disini disini semua AB Plus ya AB Plus karena menurut gua AB Plus itu udah komplit selain Coral Food dia ada vitaminnya terus ada amino acidnya buat warna koral kan buat memicu merangsang koral biar warnanya tuh mentereng nah kemarin gua nanya terakhir nih terakhir gua nanya sama si Mas Upan kalo ini tuh otak tuh bisa colornya bisa kita progress iya kan bisa di progress ini bisa di progress juga colornya sebenernya otak jauh lebih gampang untuk bikin warnanya progress warna ya oh progress warna daripada jamur jamur sebenernya semua Coral bisa cuman yang paling enak buat di progress warnanya tuh ya si otak sama donat otak sama donat hmm oke next video kita bahas donat aja deh ya ya kan jadi kemarin udah bahas otak sekarang bahas jamur next video bahas donat atau bahas apa nih tulis aja di komentar oke deh Mas thank you Bos udah dilaksin sedikit tentang jamur-jamuran ya kan sampai jumpa di video berikutnya kalo kalian suka videonya silahkan like jangan lupa di share ke temen-temen kalian dan jangan lupa di subscribe gua Ivo gua Ponto sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax